Halo smart viewers, welcome to Movie Freak, bareng gue Nathan dan seperti biasa selama satu jam ke depan kita akan membahas mengenai film, 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 dan film. Nah ini mungkin untuk para penonton saya jelaskan dulu, jadi ada main, ada suggest movie, dan coming soon seperti biasa. Terus nanti juga akan ada movie news update untuk memberikan kalian mengenai update-updatean mengenai film terbaru yang mungkin belum kalian tahu. Terus nanti juga akan ada top 5 movies, kira-kira ada di puncak keberapa sih film yang kalian tertarikkan. Terus nanti juga akan ada host, eh host, akan ada bagian dimana host movie freak sudah terbiasa untuk kelelahan, yaitu bagian QTD. Nanti kita lihat aja kira-kira, kali ini gue udah siapin tenang saja karena film yang akan kita bahas pertama ini gue udah nonton. Yaitu adalah film Love for Sale, yoi. Ini film adalah disetardari oleh Andi Bahtiar Yusuf, penulis naskah skenario yang adalah Irvan Ramneri, beserta Ucup, dan produsernya adalah seperti yang kalian udah tahu, Angga Dwi Masa Songko, Ciko Joriko, dan Kori Adianing. Nah ini Ciko Joriko kalau misalnya kalian udah ngikutin tuh, Instagram dia, tuh dia udah share-share tuh kira-kira ini film mengenai apa, ini film mengenai apa. Menarik banget dah kalau misalnya liat ikutin Instagramnya. Nah daripada tanpa basa-basi lagi kita lihat dulu deh trailer dari Love for Sale, ini dia. Itu tadi dia trailernya. Nah ini untuk memberitahu kepada kalian, ya kira-kira ceritanya mengenai apa. Jadi ada seorang Gading Martin, dia namanya Richard, seorang pria tengah bayak, yang umurnya tuh kalau nggak salah gua lupa, sekitar 42-41 lah ya. Terus pokoknya udah jomblo gitu kan, lama banget, mungkin terakhir kalau nggak salah tuh pas dia masih SMA. Sekarang kan dia udah bekerja. Nah dia tuh bekerjanya itu kayak turunan, dia memiliki pekerjaan, dia tuh kayak manajer punya tempat perinan, printing gitu. Nah itu dia manajernya, turunan dari bapaknya, terus dari bapaknya lagi, dari kakeknya gitu loh. Akhirnya si dia ini punya juga anak buah-anak buah gitu kan, employer-employernya dia. Employer-employernya dia tuh kayak sirik juga gitu kan sama si Richard, karena waktu di awal tuh Richard tuh orangnya kayak kasar, kayak sedih banget gitu lah. Karena udah lama akhirnya hatinya tuh jadi kayak terlalu batu gitu loh. Nah akhirnya dia dateng lah saatnya waktu di mana dia butuh temen untuk nemenin dia dateng ke pernikahan temennya. Nah dia kayak ditanyain, eh lu kalau misalnya nggak dateng berarti pride lu, apa pride ya bahasa Indonesia-nya? Harga diri lu bakal kita kayak diinjek-injek gitu loh kalau lu dateng. Karena dia udah bilang, iya gue udah ada, gue udah ada gitu kan. Nah akhirnya disini kan dia bingung kan. Terus sampai lah gimana dia mendapatkan salah satu printan dia. Jadi kayak selebaran hasil dari printing tempat dia gitu kan. Terus dia liat kayak, wah ini ada perusahaan bisa dapetin cewek nih gitu kan. Kayak namanya tuh Love Inc gitu kan. Nah tapi yang gue bingungin juga mengenai ceritanya. Sebenernya ini ceritanya kayak mau dibilang si cewek akhirnya disitu kan dia nyewa dari Love Inc buat dateng nemenin dia ke pernikahan temennya. Nah ini yang bikin gue dilema disini tuh kayak akhirnya dateng kan nih cewek namanya Arini yang diperankan oleh Della Dartian. Nah si Arini itu gue agak kayak bingung sih mau nyebut dia kayak gimana. Cewek sewaan, cewek mucikari, cewek panggilan. Bingung sih, cuman jatuhnya kalau misalnya lu udah nonton filmnya kayak si ceweknya itu kayak terlalu baik. Bukan terlalu baik, maksudnya kayak memiliki intu banget sama si Richard ini. Makanya kayak mau dibilang panggilan kagak, mau dibilang sewaan kagak. Karena jatuhnya kayak udah jodoh gitu loh. Kayak lu kalau misalnya pesen cewek di Love Inc ada dua pilihan. Mau sebagai temen asik-asik atau sebagai jodoh gitu. Nah akhirnya disini muncul lah konflik antara si Richard dengan sekelilingnya beserta Arini gitu. Terus salah satu yang paling gue suka juga dari cerita Love for Sale itu. Kalau misalnya, kita kan kalau misalnya cowok nih ya, cowok. Terus lu mesen cewek. Kadang-kadang tuh kalau misalnya lu nonton film The Virgin. Kalau lu pernah ya, nonton The Virgin. Terus ada cerita-cerita cewek mucikari gitu, film lain juga. Pasti yang dirugikan itu adalah pihak cewek kan. Nah ini adalah salah satu komen yang gue baca testimoni seorang penonton sih. Jadinya tuh disitu dibilang, lu kalau misalnya, lu pasti bakal berasa sih. Disini tuh yang dirugikan bukan pihak si cewek gitu. Kayak karena dia jadi cewek panggilan atau apa. Tapi karena di film ini tuh yang dirugikan adalah si pihak cowoknya. Nah itu yang bikin menarik. Nah ini sekarang kita ada beberapa fakta dari film Love for Sale. Yang pertama, lokasi pembuatan film ini adalah di Bogor, Jakarta, Banten Selatan, dan Bukit Sodong. Terus, film ini merupakan pertama kalinya Gading bermain sebagai pemeran utama di sebuah film. Sebelumnya di film Laskar Pelangi, Get Mary 3, hingga Hangout, Gading hanya berperan sebagai pemeran pembantu. Terus yang berikutnya, Love for Sale merupakan film pertama Della D'Artian yang berperan sebagai Arini. Namun ia sering muncul di TV karena merupakan finalis putri Indonesia tahun 2013. Yang juga pernah tampil sebagai pembawa acara My Trip, My Adventure. Terus, film Love for Sale juga disutradai oleh Andi Batyar Yusuf. Yang waktu itu pernah datang kesini juga loh, smart viewers. Yang waktu itu dia datang buat Mata Dewa. Nah, ini juga salah satu fakta yang pengen gue kasih tau. Dia kayak yang sejauh gue tau, Andi Batyar Yusuf tuh jarang nyutradarain film mengenai drama. Apalagi romance. Karena yang gue tau dia kayak olahraga-olahraga, kayak bola-bola-bola. Terus akhirnya kemarin kan Mata Dewa itu basket. Nah, ini makanya gue rasa terobosan untuk Andi Batyar Yusuf juga sama para penonton yang pengen merasakan ini gimana sih kira-kira biasanya genre olahraga terus tiba-tiba ke genre yang berbeda sama sekali gitu kan. Nah, yang tadi yang disebut sebagai film pertama Andi Batyar Yusuf yang tidak lagi, nah kan bercerita namun lebih menceritakan kisah percintaan yang merupakan beberapa komedi satir. Terus, Ciko Jariko menjadi produser di film Love for Sale. Ini merupakan keempat kalinya ia menjadi produser. Sebelumnya ia turut memproduseri surat dari Praha, terus Bukan Lavan, Lapan, dan Filosofi Kopi. Dan dari dua film itu juga disutradari oleh Angga Dwi Masa Songko, yang Bukan Lapan sama surat dari Praha, kalau nggak salah Angga juga sih. Nah, itu pokoknya menarik kalau misalnya kalian tertarik untuk ikutin. Nah, itu dia si Angga Dwi Masa Songko. Nah, itu tadi bagian, eh bagian adalah review dari gue. Nah, nanti abis ini kita akan ada bahas juga film-film yang akan datang, tentunya sudah tampil di bioskop. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Real Movie Freak. Freak.